Intro Nah, saya buat otomotifkompas.com Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba langsung Yamaha Fazio Agenanya kali ini saya akan melakukan city riding di kawasan Bogor, Jawa Barat Seperti apa keseruannya dan bagaimana impresi dari motor di belakang saya ini Saksikan terus video berikut Tiga, dua, satu Enjoy the ride Hati-hati guys Oke Ternyata shockbreaker depannya seperti khas motor Yamaha nih Nggak begitu empuk banget kayak skutik entry level merek lain ya Jadi dia memang terasa sedikit lebih kaku nih untuk shockbreaker depannya Terutama saat lewat jalan yang sedikit berlubang nih Seperti yang saya lewati nih di daerah Bogor nih Jalanan asfal yang bergelombang Di kecepatan rendah ya, sekitar 20an km per jam Getarannya tuh masih terasa sampai ke tangan Tuh ya, saya lihat lubang ya Tuh Dia nggak bottoming untuk shockbreaker depannya Untuk yang belakang Kalau dipakai sendiri ya Saya berat badan sekitar 59 kg Ternyata masih cukup kaku Mungkin ini memang di-set untuk boncengan Biar lebih nyaman saat berboncengan Jadi dibikin agak keras dikit Tapi emang kayaknya Positifnya ketika lewat lubang tuh Dia nggak sampai bottoming Kita tes suara kelakson ya Suara kelaksonnya Benar-benar halus Nih lewat polis tidur Oke Untuk handling emang ringan sih Buat skutik entry level ini emang nyaman banget Kalau buat di perkotaan nih Visibilitas Kita pakai spion Yang udah dipakai oleh Yamaha Mio Generasi pertama nih Udah hampir 20 tahun kali nanti nih ya Tahun 2024 Mio pertama kan 2004 tuh Jadi ini di kiri Lampu jauh, lampu dekat Sen Flakson Kemudian ini Nah idling yang mati nih Kemudian ini ada hazard Ya kan Dan ini starternya Dashboard secara umum gini aja Minimalis ya Ini idling Tinggal kita gas aja Nah dia langsung jalan Nah ini saat assist kayak gini nih Tandanya hybridnya tadi lagi berfungsi Jadi hybridnya Fazio ini bekerja secara simultan dengan mesin Saat 3 detik pertama Atau Di bawah 5500 RPM Jadi Kalau Selama 3 detik pertama Kita cuman Ngegas sekitar 3000 RPM Atau 2000 RPM Maka sistem hybridnya Bekerja selama 3 detik Tapi Misalkan kita Langsung geber Dari awal Langsung Gaspol Otomatis kan RPM mesin Bisa lebih dari 5500 Nah Kalau sudah melebihi 5500 Maka sistem Hybrid tadi Langsung cut off Kita udah nyampe nih Ketuk Kujang nih Kita city riding Di kota Bogor Melewati Kepadatan kota Bogor Di hari kerja nih Ini kalau weekend Macet banget nih Sini nih Kebetulan Fazio yang saya gunakan nih Yang warna Science ya Jadi ini adalah Yang tipe Bawahnya Ini kalau yang tipe atasnya Yang depan saya nih Yang warna Silver matte Sama yang black matte Yang lux Kalau gak salah Varian lux Nih Kita lewat jalan berlubang tuh Kalau buat sendirian Masih kayak Kerasa agak Kocok-kocok gitu Tapi masih dalam batas Yang wajar lah Kalau buat boncengan sih Kayaknya bakal pas nih Bantingannya Tapi yang pasti Emang dengan Fazio ini Kayak Gimana ya Menarik perhatian orang-orang gitu Selain modelnya baru Juga kan Desainnya tuh Unik gitu So far Kita gak bisa Ngerasain Performa motornya Saat di Bejek gitu Untuk akselerasi Atau untuk ngegas Nanti mungkin lengkapnya Kita bakal Pinjem Sama Yamaha Untuk ngerasain Feel Riding Impressionnya tuh Saat dipakai harian Saat dipakai Agak lama Gimana Untuk sementara nih Kita ngerasain First ride dulu nih First ride Fazio Untuk jarak yang Gak terlalu jauh Untuk saya Yang tingginya 165 cm Ternyata Kalau lagi berhenti Di Kemacetan ya Posisi kakinya Masih jinji Ternyata Tidak menapak Sempurna Tapi mungkin Tiap orang beda-beda sih Ada yang Kakinya Lebih Jenjang ya Mungkin tinggi yang sama Tapi kakinya jenjang Mungkin bisa Lebih napak gitu Ini juga keren nih Yang depan saya Ini yang sebelah kanan nih Ini varian Neo Tapi dia warnanya Putih Agak krem Gitu Terus Ada sedikit list Hijau Stiker hijau Gitu Di bagian sampingnya Untuk rem Nah ini Belum dibahas nih Rem Yang rem depan ya Empuk Rasanya Rem belakang Untuk yang tromol Standar lah Ini seperti Sekutik-sekutik Yamaha pada umumnya Cukup pakem Kalau dipakai Di dalam kotak Kayak gini Kalau ada yang nanya Motornya gerdok Atau enggak Enggak sih Sejauh ini aman Enggak ada Gejala gerdok-gerdok Dari area CVT-nya Buat city riding Emang cocok banget sih Necvazio nih Soalnya kenapa Bodinya ringan kan Ini kalau di atas Spek Resminya Dia enggak sampai 100 kg nih Beratnya Jadi buat Laki-laki Perempuan Apalagi ya Ini bakal Ringan banget Effortless lah Kalau dipake Nggak perlu mikir Tinggal ngegas Tinggal nge-rem Kalau kita bandingin Sama sekutik Retro Dari merk Eropa Mungkin ya Itu handlingnya Kerasa banget Dia lebih Kalau menurut saya Pribadi ya Lebih berat gitu Jadi kalau kita riding Dengan gaya Berkendara yang hemat Yang Efisien Gitu ya RPM-nya Nggak terlalu tinggi Itu bakal muncul Indikator Eko nih Nyala dia Di tengah-tengah ini Kalau kita jaga Terus tuh Biar dia nyala Pasti Konsumsi BBM-nya Irit Cuman Sayangnya Fazio Nggak punya nih Penunjuk Konsumsi Bahan bakar Jadi kalau mau ukur Konsumsinya Kita harus Pakai Metode Full-to-full Kalau lagi lampu merah Nih momentum yang pas nih Untuk kita ngetes Fitur Hybrid-nya Jadi nanti Selama Tiltik pertama Indikator Assist ini Bakal Berkedip Tanda Fiturnya Nyala Kita gas Iya kan Eh Nggak tuh Nah Oke Berarti dia Emang Kayak harus Apa ya Dipancing dulu gitu Kalau kita cuman Semut Gasnya ya Dia nggak Terlalu Terasa tuh Tapi emang Tadi kayak Gimana ya Gasnya kecil Tapi kayak Terbantu sama Dorongan Listrik gitu Emang ada Sensasinya tersendiri Menarik sih Motor Hybrid ini Iya Iya Jadi kalau kita Gas Sedikit Iya kan Dia belum nyala Kita gas lagi Tambahin dikit Nah Dia nyala tuh Tapi ketika kita Berusaha Nurunin gas Atau kita Stabilin gasnya Itu Kayak Kerasa Ada Bantingannya tuh Kerasa tuh Iya Emang agak sedikit Kaku dia Di depan Dan di belakangnya Tapi kalau Buat bonjengan Si pas Baik lagi Tadi Keseolah Hybridnya Jadi Saat akselerasi awal Emang Kayak ada Sedikit gitu Dorongan tenaga Indikasinya tuh Terasa Saat saya lagi Nurunin gas Tapi Motor tetep jalan Tetep ada Ada gaya Dorong gitu Remnya Empuk Iya kan Wih Ada Kuda Satu Horsepower Keren Di bawah Ada Laci penyimpanan Ada Hook Dan Karena dia Decknya rata Ini praktikal Banget nih Kalau buat Bawa barang Bawa belanjaan Bahkan Kalau Bawa galen Bisa nih Buat Keluarga muda Cocok juga nih Di bagian bawah sini Juga ada Gantungan nih Ada dua Disini dan disini Kalau Narotas Bisa dibawa sini Ya kan Disini ada Laci Penyimpanan Cuma Emang Field ridingnya ini Dia Pertama dia Halus Iya kan Dia ringan Kemudian Dia Harusnya Hemat bahan bakar Nanti Bicara handling Atau bicara konsumsi Bahan bakar ya Yang lebih detail Nanti akan kita ulas Lebih lengkap Saat sesi Test ride Lebih lengkap Ini 125 Masih bensin Masih bensin Tapi kalau Pas lagi baru Ngegas nih Dibantu sama Aki Jalannya Pas baru awal 3 detik doang Habis itu Bensin lagi Kayak Pespa Modelnya ya Pak Modelnya ya Pak Unik ya Pak Emang motornya tuh Menarik perhatian orang juga Kalau kita bawa riding Selain karena masih baru Modelnya tuh Menarik sebenarnya Ini saya udah riding sekitar Mungkin Kurang lebih 20 menit lah Untuk jok terbilang kaku nih Udah Ini selama riding pagi ini Saya udah Berganti-ganti posisi Menyesuaikan posisi Biar Lebih nyaman Nah itu tadi Ulasan saya Soal first riding Dari Yamaha Fazio Secara umum Motor ini memang cukup Menyenangkan Saat dibawa berkendara Di perkotaan Namun memang Saya masih penasaran Seperti apa Konsumsi bahan bakarnya Ketika dibawa berkendara Di kondisi nyata ya Di perkotaan Kemudian bagaimana impresi berkendaranya Saat dibawa melaju Selama beberapa hari Nanti kita akan ulas Lebih lengkap Saat kuning tesnya Tiba di Redaksi Kompas.com Sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tekan tombol like Komentar Dan subscribe Jika belum Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya